Melanjurkan dari part sebelumnya dimana saat ini Yazi pun mendapatkan notifikasi dari sistem global jika namanya telah menjadi peringkat pertama Sistem global pun kemudian mengatakan kepada Yazi apakah Yazi akan menyembunyikan hal ini atau tidak Yazi yang mengetahui itu bergegas mengatakan jika tidak perlu disembunyikan Kemudian Yazi pun bergegas untuk memeriksa peringkat global Dan pada saat ini dia pun melihat namanya berada di peringkat pertama Dia berprofesi sebagai soldier master Peringkat kedua ada sosok yang bernama Xander level 7 Profesinya belum ada Sedangkan peringkat ketiga adalah si boy dengan level 7 Dan keempat ada sosok yang dikenal dengan julukan pembantai Dia berada di level 7 juga Setelah itu dengan mengetahui si boy berada di peringkat ketiga Ini sedikit membuat Yazi terkejut Kemudian di peringkat reputasi ada si Yazi dengan reputasi 3720 Dan kemudian ada peringkat kedua yaitu Zen dengan reputasi 350 Peringkat ketiga ada julukan pembantai dengan reputasi 210 Dan tempat keempat diambil oleh Xander dengan reputasi 170 Setelah itu di dalam hatinya Yazi pun mengatakan Menyembunyikan informasi untuk menjadi orang hebat tersembunyi Atau menjadi bahan tontonan pemain lainnya Di kehidupan yang sebelumnya Yazi Sengaja menyembunyikan identitasnya Karena dia trauma dari keluarga Bronze War Dan sekarang Yazi sadar Jika keluarga Bronze War belum bertumbuh Mereka bukan apa-apa ketimbang si Yazi ini Di sana Yazi pun tidak takut lagi dengan semua ini Dia juga punya topeng untuk melanjutkan aktivitasnya secara diam-diam Mungkin saja dia bisa mendapatkan beberapa bawahan lagi Sekalian bisa membantunya mengumpulkan peralatan untuk diberikan pada pisau juandanya Sistem global kemudian mengatakan Setelah tinggal di lokasi Anda selama 24 jam Akan bisa mendapatkan sejumlah XP koin emas dan reputasi Seiring berjalannya waktu Hadiah juga akan meningkat Hadiah daftar peringkat yang pertama berdasarkan level daftar peringkat saat ini Setelah itu Sistem global kembali memberitahukan kepada Yazi Jika pada saat ini Yazi telah berhasil mencapai peringkat pertama dalam daftar peringkat level Peringkat pertama dalam daftar peringkat reputasi Dan peringkat pertama dalam daftar peringkat peralatan Si Yazi telah memenangkan 3 gelar sekaligus Dia kini mendapatkan sebuah julukan Julukan tingkat epik Hanya orang yang menduduki peringkat pertama di semua daftar peringkat nasional Yang berhak untuk mendapatkan hal itu Dan dengan adanya halnya juga dari bagian atribut ini Si Yazi bisa meningkatkan atributnya sebesar 10% Dia juga mendapatkan diskon 10% saat berbelanja koin emas di semua toko Termasuk toko tersembunyi dan dungeon di Griffile Kemudian ada skill yang merupakan bal terhadap serangan apapun dalam 1 detik setelah diaktifkan Waktu cooldownnya Skill ini adalah 24 jam Dengan apa yang terjadi ini Yazi pun semakin senang Dalam 1 detik saja Dewa perang level 90 pun tidak akan bisa untuk menyakitinya Julukan ini benar-benar keren sekali pada dirinya Dia harus terus mempertahankan 3 peringkat pertama yang sekarang Yazi pun kini mendapatkan julukan sebagai sosok yang tak tertandingi Dan dengan adanya hal ini Yazi pun semakin tersenyum lebar Tak lama kemudian Yazi pun mengajak si Boy untuk segera menuju klub malekan maut Agar mereka bisa mendapatkan berbagai sumber daya Ketika Yazi tengah melangkah Dia lagi dan lagi dikejutkan dengan kehadiran zombie yang langsung menyerang ke arahnya Serangan yang lemas waktu itu Membuat Yazi dengan mudah membinasakannya Yazi disini sadar Jika begitu keluar langsung bertemu dengan seorang zombie Ini benar-benar perburuan yang sangat menyenangkan Setelah itu Yazi pun kembali bertemu dengan pasukan zombie yang tersedia Dan kini Dia pun sadar jika kekuatan dari para zombie itu sangat jelek sekali Dan sangat menjijikan Dia saat ini mencoba menghindar Karena tidak ingin terpapar liurnya Si zombie yang bertipe korosif Dia Kini juga perlu mencapai Tujuannya yaitu pergi ke klub malekan maut Secepat mungkin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Kemudian Yazi dan Boy pun berhasil untuk mengecoh para zombie itu Dan kini para zombie yang ada pun Kini mulai semakin ketakutan dengan kondisi yang mereka rasakan Tak lama kemudian Yazi pun kini berhasil tiba di sebuah ruangan Dan pada saat ini terjadi Disana terlihat banyak sekali manusia yang benar-benar ketakutan Disana para manusia benar-benar tidak menyangka Jika ketika pengumuman yang baru tiba Seakan-akan zombie yang awalnya bisa dibunuh dengan santai Kini bisa membunuh mereka dengan santai Mode apokalips yang terbaru ini pun benar-benar menegangkan sekali Semuanya pun seakan-akan tidak ingin mati di tempat ini Dan dengan kondisi yang terjadi ini Yazi pun cukup terdiam akan hal itu Dia kemudian mengatakan kepada seluruh orang yang ada disana Bahwa pada saat ini Dia akan membantu semuanya menyelesaikan hal itu Siapa yang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik Maka bergabunglah denganku sekarang juga Kalian akan bisa punya makanan yang cukup untuk diri sendiri seharian Kemudian Yazi juga mengatakan Jika pada saat ini Siapapun yang ingin dapat makanan Mereka hanya perlu membayar sedikit koin emas Dan menukar dengan berbagai peralatan yang dipunya saat ini Semua manusia yang kini kelaparan pun Mulai berebut akan hal itu Mereka pun akan menukarkan dengan berbagai hal yang mereka miliki saat ini Untuk mendapatkan persediaan makanan Proses transaksi pun kini berhasil dilakukan Dan pada saat ini Yazi menegaskan kepada semuanya sebelum dia pergi Kalian jangan terlalu membuat pergerakan yang heboh Sekarang sudah larut malam Kalau ada yang pergerakannya heboh dan memancing zombie Jangan salahkan aku Jika si boy ini nanti akan segera bertindak Semuanya pun memahami akan perkataan dari si Yazi itu Beberapa saat kemudian Yazi pun berhasil bertemu dengan si Gian Yang kini terlihat cukup ketakutan Setelah insiden mode baru kiamat Yah Semua anggotanya kini mulai berkurang Dan pada saat ini Si Gian juga telah mengetahui tentang sosok dari si Yazi ini Ini bisa terjadi karena pemberitahuan dari sistem global sebelumnya Gian pun kini mulai ketakutan ketika berhadapan dengan si Yazi ini Dia mengatakan kepada Yazi Jangan bos Akulah yang seharusnya tunduk kepadamu Aku akan jadi bawahanmu dan akan melakukan apapun yang kau suruh Yazi pun kemudian mendekat ke arah Gian Dan menyeru Gian untuk menyelesaikan sebuah misi Gian pun kini disuruh dengan cepat oleh si Yazi untuk melakukan hal tersebut Gian pun kini bergegas pergi sambil ketakutan Dengan apa yang terjadi ini Yazi mengatakan dalam hatinya Semoga Gian ini cerdas Tapi bahkan kalau hal ini gagal Dan dia gak melakukan apa yang kesuruh Aku juga tidak rugi sama sekali Setelah itu si Yazi juga sadar jika masa pelindungan ini Sudah berakhir satu hari Dan pada saat ini Masa kiamat ini benar-benar semakin menegangkan Jadi Dia besok akan mencoba mencari zombie yang sudah berubah Dan mendapatkan lebih banyak koin Serta berbagai sumber daya lainnya Dia Juga akan mencari benda-benda berharga yang bisa dia dapatkan Yazi dan Boy pun sudah sangat semangat untuk menantang para zombie yang ada Perburuan pun mulai dilakukan Dan pada saat ini Yazi dan Boy pun menghabisi berbagai zombie yang mendekat ke arah mereka Setelah melewati hal itu Si Yazi tidak menemukan benda yang berharga Dia Hanya mendapatkan XP dan koin yang meningkat 20% saja Meskipun ini tidak baik Tapi setidaknya perjuangan mereka tidak sia-sia Mereka pun kini terus mencoba mencari zombie-zombie lainnya Untuk dibabat habis Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat Dan ini merupakan toko yang cukup baik Yang bisa digunakan untuk membeli berbagai persediaan barang Di sini Yazi menyadari satu hal Dimana kemungkinan besar tempat ini sudah lebih dulu kedatangan orang Sehingga orang itulah yang telah membinasakan para zombie Kemungkinan besar Orang itu bersama dengan grup yang sangat kuat Di sini si Yazi mengatakan Mereka tidak mungkin tidak menemukan toko McPhil Kalau mereka telah menempati hal ini Kemungkinan itu akan menjadi masalah bagi kita Yazi pun kemudian bergegas masuk ke dalam toko Dan dia pun bertemu dengan sekelompok orang Di sana Pak Tua mengatakan kepada Yazi Siapakah kalian? Tidak liatkah kalian jika di sini sudah ada orang? Ketika yang terjadi Yuho mengatakan kepada Pak Tua Jika sosok yang ada di belakangnya si Yazi itu Merupakan sosok si Boy Yang terkenal melalui sistem global Ya pada saat ini Yazi tidak ketahuan Karena Yazi menggunakan topengnya Tak tanggung-tanggung pada saat ini Dengan kehadiran Yazi dan Boy itu Semuanya pun kini malah berlaku baik Terhadap mereka berdua Semuanya pun mempersilahkan Yazi dan Boy Untuk bergegas masuk ke dalam Ketika ini terjadi Yazi dan Boy pun bergegas Untuk menuju Ketempat tujuan mereka Pada saat ini terjadi Para manusia itu mengatakan Kita sebenarnya tidak tahu Tentang apa yang sedang terjadi Tapi yang jelas Sosok pria bertopeng itu Berhasil mengendalikan Si Boy yang pada saat ini Merupakan sosok yang patut Diperhitungkan Dengan apa yang terjadi ini Mereka semua sadar Jika pada saat ini Mereka hanya bisa mengikhlaskan Kepergian dari Yazi dan Boy itu Kita kembali diperliharkan Dengan Yazi yang pada saat ini Berhasil membeli lencana Kehormatan McPhil Dan dengan adanya hal ini Si Yazi pun berhasil Mendapatkan diskon istimewa 10% Dia pun kini membayar Sebanyak 9.000 koin emas Yazi pun kini berhasil Untuk membeli itu Dan dia pun lantas langsung Mengaktifkannya Di sana ternyata Tanda ini merupakan Barang khusus Tanda penjaga McPhil Adalah barang khusus Tingkat Diamond Dan pada saat ini Setelah diaktifkan Ia akan menempel Pada peralatan Pilih tempat Untuk mengaktifkannya Dan senjata Tidak bisa dipilih Secara random Si Yazi pun Kini menemparkan Tanda lencana itu Ke bagian dada kirinya Dan dengan adanya hal ini Sistem kembali Mengatakan kepada Si Yazi Jika tanda penjaga McPhil Merupakan Barang yang sangat berharga Hanya orang yang telah Berkontribusi Pada McPhil Yang berhak Untuk mempunyai Atribut ini Dan dengan adanya Hal ini juga Yazi pun Mendapatkan Berbagai keuntungan Yang pertama Adalah pemulihan Ini bisa mencetak Semua peralatan Meningkarkan kecepatan Pemulihan otomatis Kecuali Jika peralatan rusak Lebih dari 40% Kedua Meningkarkan Wibawa Dimana Selama berada di McPhil Ketika pemain Manapun yang jumlah Semua atributnya Tidak melebihi Si Yazi Ketika menyerang Maka Atribut mereka Akan berkurang 10% Selama 10 menit Ketika ada penjaga Dimana saat ini Selama berada di McPhil Si Yazi Bisa memanggil Robot penjaga Untuk membantu Yazi Dalam part Tempuran Yazi Hanya dapat memanggil Itu sekali Sehari Dan setiap kali 10 menit Atribut robot penjaga Berubah sesuai Dengan atribut Yang dimiliki Oleh Yazi Dengan begini Yazi sadar Jika tanda ini Sangat berguna Sekali Bagi perjalanannya Meski demikian Ada sebuah Catatan khusus Dimana Seorang pemain Hanya bisa Membeli satu Tanda saja Jangan membeli Barang Yang sama Berulang kali Dengan adanya Kali ini Si Yazi sadar Jika dia tidak akan Bisa untuk Membentuk pasukan Robot penjaga Dengan sebuah Rencana yang matang Yazi dan Boy Pun bergegas Pergi Meninggalkan Toko Tersabut Sementara itu Di tempat berbeda Kita pun Diperlihatkan Dengan suasana Kesunyian Yang begitu Mencekam sekali Disana Terdapat banyak Sekali bangunan Yang sudah Terbengkalai Ketika Ini terjadi Ada sebuah Gelombang Yang cukup Berguna Di tempat itu Dan Tak disangka Disana juga Terdapat Rombongan Manusia Mereka Disana Menyadari Jika gelombang ini Merupakan Platform Berubah Profesi Yang Diperbarui Dalam Pengumuman Permainan Kemarin Mereka pun Masih belum Mengetahui Tentang Apa Kegunaan Spesifik Dari Sebuah Gelombang Ini Sebaiknya Kita akan Cari tahu Dulu Hal Tersebut Dengan Cara Berkaliling Mungkin Saja Kita juga Bisa Menemukan Sumber Daya Yang Berguna Dan Mungkin Menemukan Senjata Yang Bagus Setelah Itu Salah Satu Wanita Juga Menemukan Bola Kristal Dan Ini Merupakan Benda Yang Paling Aneh Yang Ada Di Tempat Ini Wanita Ini Kini Meraba Benda Tersebut Dan Pada saat Ini Wanita Yang Lain Pun Menegaskan Kepada Wanita Itu Yang Bernama Vera Jangan Menyentuh Hal Tersebut Tapi Sayang Vera Sudah Terlebih Dahulu Melakukannya Dan Efek Yang Tak Terduga Pun Terjadi Pada Tubuh Vera Itu Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Par ke-12 Pun Berakhir Sampai Disini